Kecelakaan maut yang menewaskan lima orang terjadi di Jalan Plumpang Semperaya, Koja, Jakarta Utara, Rabu, 4 September 2024, Petang. Lima kendaraan yakni satu unit truk trailer, dua mobil dan dua motor terlibat tabrakan maut di lokasi tersebut. Kecelakaan dipicu truk tangki muatan bahan bakar solar menerjang kendaraan yang ada di depannya. Bahkan, usai mengalami tabrakan, truk tersebut juga sempat mengeluarkan asap. Di kolong truk terlibat seorang pengendara motor yang masih hidup, namun sudah tak sadarkan diri dan tubuhnya terhimpit motornya. Sementara itu, sopir truk tangki dikabarkan meninggal dunia, begitu pula dua orang lainnya yang merupakan pengendara motor dan seorang pelajar yang belum diketahui identitasnya. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, ratusan warga masih berada di lokasi memantau proses evakuasi korban dan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara beserta Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara juga masih berjibaku melakukan upaya evakuasi menjelang malam tiba. Kanit Lantas Polsek Koja Ibtu Arifudin mengatakan, Sopir truk tangki bernama Sawiji, 57, diduga mengalami serangan jantung sehingga tak bisa mengendalikan laju mobilnya. Diduga sopirnya terkena serangan jantung sehingga truk hilang kendali, menabrak kendaraan lainnya, ucap Arifudin di lokasi, Rabu Malam. Arifudin mengatakan, truk tangki tersebut berisi BBM jenis solar. Di dalam truk itu hanya ada korban Sawiji seorang diri. Sawiji tiba-tiba kehilangan kesadarannya sehingga truk tangki yang ia kemudikan menabrak beberapa kendaraan. Sopir tangki itu kena penyakit jantungnya. Nabrak kendaraan motor sebanyak tiga, lanjut dua angkot dan satu losbak, kata Arifudin. Kasiop Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Gatot Sulaiman mengatakan, akibat kejadian ini sebanyak lima korban meninggal dunia. Tiga meninggal di tempat, sedangkan dua lainnya di rumah sakit. Lima orang korban tewas dalam kecelakaan tersebut, diantaranya Sawiji, 57, sopir truk yang beralamat di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian Sri Rahmawati, 36, seorang pengendara motor yang berdomisili di Semperbarat, Cilincing. Siti Mariah, 31, Lina Ruslina, 50, dan satu orang pelajar SMP, 14, yang belum diketahui identitasnya. Sementara itu, tujuh orang lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut, yaitu Hasim Nawawi, 37, Atarizki, 3, Neneng, 80, Aminah, 30, dan Titin, 80, dirawat di RS Koja, sementara dua korban lainnya, yaitu Tegar, 13, dan Ilham Syarifuddin, 30, dirawat di RS Muliasari.